Belakangan viral di media sosial mengenai kejadian seorang ibu yang panik karena anaknya hilang di stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Anaknya yang berusia 18 bulan tiba-tiba menghilang tanpa dia sadari diduga karena sang ibu keasyikan main handphone. Video kejadian anak hilang di stasiun Pasar Turi sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang ibu berkerudung hitam terlihat panik dan mencari anaknya di sekeliling ruangan. Dengan wajah paniknya, ibu yang melilitkan jarit di badannya itu berjalan ke sana kemari sambil melihat sekelilingnya. Petugas di dalam ruangan juga mencoba membantu mencari anak yang hilang tersebut. Melalui pengeras suara, petugas meminta agar para calon penumpang melaporkan bila menemukan anak yang dimaksud. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arief, membenarkan kejadian anak hilang di stasiun Pasar Turi tersebut. Lukman mengatakan peristiwa itu terjadi pada Jumat 20 April 2023 sore. Disebutkan bahwa sang ibu tak sadar sampai sempat kehilangan anaknya tersebut. Ternyata sang ibu tersebut keasyikan main handphone sehingga teledor tak mengawasi anaknya. Sambung Lukman, anak ibu tersebut keluar dari ruang ekonomi. Kemudian anak ibu tersebut jalan sendiri sampai di depan ruang tunggu eksekutif. Lukman mengatakan kejadian anak hilang di stasiun Pasar Turi itu berakhir bahagia. Si anak ditemukan dan si ibu menangis gembira, anaknya telah ditemukan. Lukman meneruskan ada petugas stasiun yang ternyata memperhatikan anak tersebut. Petugas itu heran ada anak kecil berjalan sendirian tetapi tak ada orang tuanya. Petugas itu kemudian mengamankan si anak. Petugas itu kemudian mengamankan kita ketahui seorang pus already. Petugas itu saja sampai jumpa. Sunset itu kemudian harusnya tersebut.